Pemirsa mantan Menteri Keuangan di era Orde Baru, Ali Wardana meninggal dunia, Senin sore kemarin. Almarhum meninggal akibat mengidap paru-paru kronis dan sempat dirawat di Rumah Sakit Medis teras selama 3 minggu. Ya jenazah, rencananya akan dimakamkan siang ini di tempat pemakanan umum tanah kusir setelah sholat zuhur. Mantan Menteri Keuangan, Ali Wardana, menghempuskan nafas terakhirnya di usia ke-87 Senin sore kemarin. Almarhum yang dirawat sekitar 3 minggu akibat perubahan. Menurut Emil Salim, Saat pertemuan terakhirnya dalam keadaan sakit parah pun, Almarhum masih memikirkan perekonomian Indonesia dengan bahasa isyarat. Mantan Menteri Keuangan ini meminta Emil untuk ikut mengatur perekonomian yang saat ini terpuruk. Dalam keadaan sakit pun, beliau masih memikirkan di kroni tanah air kita. Apa? Almarhum telah disemayamkan di rumah duka di Kompleks Patra Jasa Blok 10 Kuningan Jakarta Selatan. Dan rencananya jenazah Almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir setelah sholat zuhur hari ini. Selamat jalan Bapak Ali Wardana. Semoga engkau tenang di sisinya.